hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Iki Chadi ya guys baiklah kali ini banyak request nih Bang Bang gimana cara buat akun baru mobile legend Bang tanpa kita menolak datanya ulang atau tanpa kita harus menulis menguninstall HP dari kita Bang Nah jadi disini saya akan membahas Bagaimana cara membuat akun baru mobile Legends tanpa kalian harus mereset ulang HP kalian atau disebut dengan menguninstall HP kalian ke setelan pabrik dan tanpa kalian harus mendownload data ulang mobile jenglen Nah jadi sini sebelum kita lanjut ke tutorialnya maafnya agak terbatas ya guys karena ini udah malam ya jadi sebelum ke masuk kita ke tutorialnya dan banyak juga yang nanya nih Bang script dari abang itu aman apa tidak Bang apa di band apa tidak bang Nah jadi video sebelum-sebelumnya kan ada semuanya script nah jadi disitu aman kok 100% saya jamin aman tanpa kalian harus terkena Bennett atau klien kena pihak ketiga itu tidak akan terjadi ya Nah jadi hanya itu ya pembahasannya soalnya tentang script Apakah itu aman tidak amat saya jamin itu aman 100 persennya kawan-kawan kusma Nah baiklah kawan-kawan kusma banyak nanya nih kawan-kawan Bang 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 bagaimana Bang cara buat akun mobile jen baru Bang nah ini ya kita lanjut aja ke tutorialnya ya tutorialnya tutorialnya ya guys saya ulang-ulang nih ber-berlain mantap ngomongnya kayak saya Oke guys baiklah nih kan klien cek dulu ya nih akun mobile jenis saya di sini di sini nah saya akan membahas lagi di sini bisa menggunakan dua aplikasi bisa aplikasi bawang klien karena ada namanya file manager dan disini juga bisa pakai menggunakan aplikasi Zarchiver nah disini klien jika sudah klien ikuti caranya dari awal sampai akhir ya ini tidak menggunakan script ataupun ini tidak menggunakan apapun ini cukup klien pahami videonya dari awal sampai akhir kalian akan paham ya nah disini klien harus mempunyai 22 benda yang akan kita pakai kalau Zarchiver kan klien tahu rata-rata semuanya player-player lainnya atau yang mana yang bocil-bocil ada tahu juga ya Jadi kita langsung ke tutorialnya ya Nah di sini klien bisa menggunakan dua aplikasi ya yang pertama itu kalian bisa menggunakan pengelola file pengelola file atau file manager bisa menggunakan file manager kalian dan juga bisa kita menggunakan aplikasi Zarchiver ya di sini ada ya Nah ini cara yang pertamanya itu kayak menggunakan aplikasi Zarchiver ya baiklah kawan-kawan sebelum kalian menonton ini sebaiknya kalian alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe like dan kalian aktifkan loncengnya ya biar kalian itu biar bisa kalian mendapatkan video-video update terbaru dari channel nekicadik ya kan kawan-kawan semua baiklah sebelum kita ke tutorialnya kalian harus mempunyai aplikasi Zarchiver dan ada juga bisa menggunakan file manager ya kawan-kawan di sini bisa menggunakan aplikasi file manager dan Zarchiver baiklah kita lanjut ke tutorialnya ya kita langsung menggunakan aplikasi Zarchiver ya ya Nah jadi sebelum kita lanjut ya kan kawan-kawan semua jadi di sini kalian harus mencari apa-apa nama menunya itu Androidnya langsung kalian pencet aja kalian setelah membuka aplikasi Zarchiver kalian pencet langsung Android dan lanjut lagi kalian pilih ke data Nah setelah itu kalian pilih ke data kita klien cari disini yang namanya mobile Legends Hai nah jadi disini kan udah dapat nih klien mobile Legends kan jadi disini ada bacanya sini kom mobile Legends nah disini klien-klien ganti namanya ikan kawan-kawan semua klien ubah nama jadikan bebas nih mau tambahkan 1234567-10-100 pun enggak apa-apa ya pokoknya klien harus tambahkan sini nggak boleh sampai ini kayak gini ya klien tambahkan agak kalau saya boleh ya 1234 mah jika sudah kalian pencet oke nah jika sudah kalian langsung ke menu pengaturan HP kalian ya kalau saya menggunakan HP Vivo di menu pengaturan habis itu kalian cari di sini pengelola aplikasi kalian cari pengelola aplikasi atau aplikasi ya di HP lain ada juga aplikasi selesai menggunakan Vivo di sini ada bacanya pengelola aplikasi jika sudah klien pencet langsung pengelola aplikasinya tunggu sebentar kalian cari di sini aplikasi mobile Legends nah sudah dapatkan kawan-kawan semua Nah ini kan klien pencet aja aplikasi mobile Legends nya jika sudah kalian pencet klien langsung ke ininya ya ke penyimpanannya ya kawan-kawan semua langsung klien langsung ke menelusuri ke penyimpanannya jika sudah klien pencet hapus data bersihkan nah jika sudah kan kawan-kawan semuanya kan jika sudah klien pencet hapus data pen harus menyimak video ini dari awal pencet hapus ke belakang biar klien tidak dulu data lagi ya kalau klien salah sedikitpun menjadi klien langsung download data ulang mengikuti cara saya klien akan aman dari download data Oke jika sudah kan ini kan tahap pertama jika sudah selesai Oke jika sudah selesai ya pencari di sini kayak bacanya layanan Google ah ini dapat ya di HP kliennya setelah kalian ke mobile Legends klien hapus datanya klien lanjut ke layanan Google Play ya layanan Google Play pencet nah jika sudah kalian pencet klien pencet lagi ke penyimpanan nah ini kan ada bacanya hapus data dan gadget klien pencet hapus data Oke jika sudah kalian lanjut lagi ke hapus data klien hapus semua data dan pencet Oke jika sudah kita jangan klien masuk ke mobile Legends dulu karena kita harus mengubah nama yang tadi kita ubah ya kita buka aplikasi Zagifernya ya ini kita dari awal lagi ya klien masuk ke aplikasi Zagifernya klien ke Android ke data dan cari yang namanya mobile Legends nah ini kenapa nya mobile Legends klien pencet aja eh ngasih pencet ikan jadi disini bacanya komo belejen ada bacanya 123 klien hapus aja yang klien buat tadi ya yang ada klien tambah kata-katanya kalau saya kan kata-katanya 123 itu yang saya hapus kalau kawan-kawan kusuma enggak tahu ya klien buat apa jadi itu yang klien hapus yang klien buat di belakang kata-kata mobile Legends ini jika sudah klien pencet Oke Oke jika sudah ya klien lanjut ke mobile Legends kita cek langsung ya apakah akan membuat akun baru apa tidak ya jika pencet Oke jadi disini klien tidak perlu mendownload data ulang ya jadi disini klien langsung klien enggak perlukan uninstall HP atau download data dalam ulang mobile Legends enggak perlu oke ya baiklah jadi disini tutorial dari saya work 100% dan berhasil 100% tanpa rekayasa tanpa bohongan dan tapak settingan jika klien amati video saya dari awal sampai akhir pastikan klien akan seperti ini dan klien tidak bakal download data ulang Oke ya sampai disini saya tutorialnya jangan lupa klien like comment subscribe ya jangan lupa juga klien share dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat video video terbaru dari channel kejadian Oke kontrol semua goodbye bebaue you 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 you